Intro Tiga bulan tidak terima dana bantuan langsung tunai Puluhan warga di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara mendatangi kantor desa Warga memprotes kepala desa yang terkesan menahan penyaluran dana BLT Puluhan warga desa Jabak Kecamatan Namuram, BK Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara Meluapkan kekesalannya di kantor desa Kekesalan warga dipicu karena tiga bulan berturut-turut tidak mendapat dana BLT dan bantuan sosial tunai kepada warga sekitar yang merasa kesulitan di tengah pandemi COVID-19 Warga mengaku kepala desa Jabak tidak pernah transparan dan peduli mengenai penyaluran dana BLT Kepala desa diduga menahan dana BLT dengan alasan belum ditandatangani sekretaris desa Ini BLT kami dari bulan 7 sampai bulan 8 ini belum dicairkan Kami tanya ini kades, perangkatnya, katanya gitu jawabnya pak sama aku Kenapa kita belum cair BLT, kubilang Ini belum diteken sekdes katanya, sekdes lagi sakit Itulah alasannya Belum ada berita cara sekdes belum naikin surat kita baru kita belum cairkan BLT kita katanya Aturnya di kampung orang udah mau tiga kali, kami sekali pun belum Kemarahan warga meredah setelah aparat kepolisian Polsek Namurambe Memediasi warga dengan kepala desa Jabak yang dihadirkan di lokasi Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Said Ilham, Ainyus melaporkan Pemirsa demi menekan penyebaran virus COVID-19, Pemprov DKI punya strategi baru agar masyarakat patuh Ya, petugas menjatuhi sanksi baru bagi pelanggar PSBB di Jakarta dengan berbaring di dalam peti mati Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan semakin beragam Kali ini di kawasan Pasarbo Jakarta, petugas menghukum warga yang bandel tidak memakai masker dengan tidur di dalam peti mati Sanksi ini pun menjadi pilihan jika pelanggar tidak mau membayar denda 250 ribu rupiah atau membersihkan jalan Ternyata hukuman tidur di peti mati selama satu menit ini cukup membuat warga jera Ide ini muncul untuk memberi kesadaran warga akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan Ada ide untuk menyadarkan kepada kita semua Kalau mereka tidak tertib terhadap protokol 3M, mereka akan berakhir di dalam sebuah peti mati Petugas Pasarbo menyiapkan satu peti mati untuk menjadi tempat merenung warga yang melanggar protokol kesehatan Dan memasang sejumlah peti mati lainnya sebagai tanda peringatan Dari Jakarta, Refi Eka Putri, Seprio Donaldi, Ainews melaporkan Pemirsa guna memutus rantai penularan COVID-19, Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar rapid test rentak untuk seluruh prajurit di seluruh Indonesia Rapid test rentak untuk seluruh prajurit marinir dilakukan pada saat itu masing-masing di seluruh wilayah NKRI Serta dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Ditargetkan 20 ribu prajurit badat ungu seluruh Indonesia mengikuti rapid test secara serentak Rapid test rentak ini merupakan yang pertama kali dilakukan setelah sebelumnya masing-masing satu menggelarnya secara mandiri Targetnya adalah hari ini serempak, diupayakan hari ini bisa mencapai 20 ribu prajurit Kegiatan ini juga sudah didahului oleh masing-masing satuan Yang memang secara periodik melakukan rapid test secara simultan Dalam artian tetap untuk menjaga atau mengantisipasi dalam hal ini jika terdampak atau tidak dengan oleh COVID-19 ini Prajurit yang hasil rapid testnya reaktif akan ditempatkan pada ruang isolasi mandiri di masing-masing satuan Mereka kemudian akan mengikuti swab test untuk mengonfirmasi COVID-19 atau tidak Dari Jakarta, Teru Aryadin, Ainyus melaporkan Penambahan kasus positif COVID-19 kembali mencetak angka tertinggi Berdasarkan data kamis kemarin yang dirilis saat gas penanganan COVID-19 Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3.662 kasus Berikut pernyataan Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito Perlu sampaikan tentang perkembangan kasus harian COVID-19 ini pada tanggal 3 September hari ini Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan yaitu 3.622 Di mana kalau kita lihat ada 4 provinsi yang menjadi kontributor terhadap angka ini Tentunya provinsi lain juga tetapi ini adalah 4 yang terbesar Pertama adalah dari DKI Jakarta sebesar 1.359 Dari Jatim 377 Dari Jateng 242 Dan dari Jabar 238 Dan jumlah kasus aktif pada hari ini adalah 44.463 Atau 24,1% Pemirsa pasangan Pradi Supriyatna dan Afifah Aliyah Mendiklasikan maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Jawa Barat Pasangan tersebut maju dengan didukung gerbong koalisi 12 Parpol Wakil wali kota Depok, Pradi Supriyatna Dan penampingnya Afifah Aliyah Mendeklarasikan diri maju pada Pilkada Kota Depok 9 Desember 2020 Keduanya berkomitmen tidak alergis saran dan kritikan Dalam memajukan kota Depok Terutama dari segi pembangunan, kesehatan, pendidikan, prestasi Serta memperbanyak peluang usaha dan lapangan kerja Pasangan Pradi Afifah didukung 12 Parpol yang tergabung dalam koalisi Depok Bangkit Koalisi ini terdiri dari Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PSI, PAN, Perindo, Garuda, Hanura, Nasdem, PKP dan PBB Pasangan Rupinus dan Aloisius resmi menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo Untuk maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Kalimantan Barat Keduanya dinilai mampu untuk membawa masyarakat Sekadau lebih sejahtera Partai Perindo resmi mendukung pasangan petahana Rupinus dan Aloisius Sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Kalimantan Barat Dukungan ini ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi Yang diberikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Safril Nasution Dukungan Perindo diberikan setelah melalui proses panjang Dan mempertimbangkan segala aspek termasuk visi-misi pasangan calon dalam upayanya Membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan Pertama berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan ketahanan tangan Itu yang jelas yang kita prioritaskan karena Keputin Sekadau merupakan Keputin Pemekaran dari Keputin Sanggau Di mana Pak Rupinus dan Pak Alois ini adalah merupakan Bupati dan Wakil Bupati yang pertahana saat ini Tentunya ini masa kerja mereka perlu diberikan tambahan Supaya program-program pekerjaan yang sudah mereka lakukan selama ini bisa tuntas dalam periode kedua Pilkada Serentak akan digelar 9 Desember 2020 mendatang Partai Perindo akan turun memenangkan pasangan yang didukungnya Dan mewujudkan pilkada yang demokratis Tim Liputan Ainews melaporkan PT. Pertamina Pesero Banta akan menghapus BBM jenis premium dan Pertalite Informasi selengkapnya usai jenis berikut tetaplah di Ainews Pagi Pertama